Pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Badan Pusat Statistik mulai melakukan pendataan awal administrasi sosial ekonomi 2022. Masyarakat pun dibinta jujur dalam memberikan informasi yang sebenarnya-benarnya kepada petugas. Menjadi orang nomor satu di Oku Timur, Lanon Sin Hamza menjalani pendataan tentang kondisi keluarga dan tempat tinggalnya oleh petugas reksosek. Dalam proses sensus ini, Bupati meminta kepada masyarakat dan petugas jujur dalam memberikan data dan mendata warga agar mendapatkan data yang valid di lapangan. Kegiatan reksosek sendiri dilakukan sebagai persyaratan utama reformasi sistem perlindungan sosial, transformasi data, menuju registrasi sosial ekonomi sebagai upaya perubahan penyediaan data yang bersifat sektoral. Bupati pun berharap kepada semua pihak yang terlibat harus memiliki semangat tinggi dan punya komitmen untuk menyukseskan reksosek 2022. Aji, Pal TV